Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kawan-kawan semua khususnya para Marine superintendent yang saya banggakan serta pihak-pihak lain yang mungkin ada keterkaitan dengan yang namanya inspeksi kapal kali ini saya akan berbagi tentang tabel untuk pencatatan inspeksi kapal ya tabel untuk pencatatan inspeksi kapal tabel ini harus kita susun ini ada hanya sekedar contoh saja ya sekedar contoh bisa dibuat format yang disesuaikan dengan kebutuhan kapal ya kapal-kapal kita nah sengaja saya bagi menjadi tujuh kolom ya tujuh yaitu tanggal dilakukannya inspeksi ya tanggal dilakukannya inspeksi kemudian eh penjelasan dari hasil inspeksi catatan kita melakukan inspeksi dan ada temuan kemudian upayakan ya upayakan selalu menggunakan foto ya dan kita tampilkan di dalam kolom ini bila tidak cukup atau banyak kita buat lembar terpisah ya tapi kita kasih nomor nomor foto kemudian ada namanya sesudahnya sesudah dilakukan perbaikan ya jadi ini sebelum dilakukan perbaikan ini sesudah dilakukan perbaikan jenisnya perbaikannya namanya tindakan korektif misalnya penggantian pipa tindakan korektif di kolom 1 2 3 4 5 ya kolom 5 jangan lupa pula menulis tanggal selesainya ya tanggal selesainya ini harus ditulis siapa personel yang melakukan perbaikan nah ini kolom ini menjadi pencatatan kita semakin rapi dan semakin terkontrol ini adalah sekedar contoh saja ya contoh saja bahwa kita melakukan pemeriksaan ke kapal tepatnya tanggal 20 Juni tahun 2024 kita melakukan pemeriksaan kapal naik ke atas kapal tentunya dengan persiapan-persiapan kelengkapan protektif pribadi pelindung diri atau pencatat dokumen-dokumen dan pemahaman yang harus kita miliki sebelum naik ke kapal seperti yang kita terima dalam materi marine superintendent nah bila ini sudah kita lakukan kita temukan katakan terjadi retakan ya pada pipa bahan bakar terjadi retakan pada pipa bahan bakar ini adalah prioritas karena ini berbahaya membahayakan risikonya sangat berbahaya maka kita foto kemudian lakukan langsung tindakan korektif tindakan korektif penggantian pipa bahan bakar terjadi keretakan pipa bahan bakar langsung dilakukan penggantian pipa bahan bakar selesai tanggal 21 Juni ya dilakukan oleh tim pemeliharaan ini adalah satu paket dan bila ini selesai maka dari sisi bahan bakar dinyatakan kapal itu layak contoh yang kedua yaitu tanggal 14 Juni 2024 inspektor marine superintendent menemukan bahwa sistem GPS tidak berfungsi sistem GPS nya tidak berfungsi nah GPS tidak berfungsi apa ya di foto saja bahwa dia dinyalakan tidak berfungsi kalau video boleh tapi ditempatkan di kita kasih nomor video ya tapi upayakan enaknya foto kemudian dilakukanlah tindakan korektif karena ini tidak terlalu urgent maka selesainya agak lama ya agak lama mungkin dilakukan tanggal 15 ya 14 15 kalau ini hari itu juga ya yang tanggal 20 ini hari itu juga kalau yang ini diselesaikan katakan besoknya dan selesai lusa jadi artinya masih ada tinggal wakti risikonya risiko medium ya risiko medium dilakukan oleh inspektor navigasi nah contoh lagi ternyata inspektor pada tanggal 10 Juni itu menemukan adanya kerusakan pada pagar ya pagar kapal yang ada di korusi pada pagar kapal kita foto setelah kita foto kemudian dilakukan tindakan korektif ini sesudahnya foto sebelum dan foto sesudah nah tindakannya apa pembersihan ya pembersihan dan pengecatan jadi dilakukan ternyata 10 hari kemudian karena ini tingkat risikonya masih rendah ya jadi dilakukan oleh tim pemeliharaan tapi kalau GPS dilakukan pemeriksaan dan perbagian sistem GPS membutuhkan waktu kira-kira satu hari dan dilakukan besoknya tanggal 15 jadi selesainya tanggal 16 yang dipentingan justru tanggal selesainya ya tanggal selesainya nah dari sinilah letaknya tim logistik tim pemeliharaan harus bisa merancang waktunya dengan baik ya sehingga ada tanggal selesainya bila begitu selesai maka dinyatakan worthiness worthiness nah ini adalah contoh tabel pencatatan untuk inspeksi kapal bagi marine superintendent semoga bermanfaat bagi kita semua wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati